Hai guys, balik lagi di ABC Film 98. Kali ini kita akan bahas seris terbaru yang bertemakan sebuah permainan yang memaksa peserta untuk bertahan selama mungkin dan akan diberi uang yang sangat banyak. Namun permainan ini malah merusak mental para pesertanya. Oke, langsung aja ke alurnya. Ini adalah Bai Jinsu. Seorang pria yang putus asa dengan hidupnya yang kacau dan dililit banyak hutang karena ditipu temannya. Jinsu ingin mengakhiri hidupnya namun tiba-tiba HP-nya berbunyi dan ada banyak uang yang masuk ke rekeningnya. Ternyata uang jutaan won itu dikirim seseorang untuk membeli waktu Jinsu. Jinsu pun mengambil tawaran itu dan dia dijemput mobil mewah yang membawanya ke sebuah gedung teater. Di sana tak ada siapa-siapa yang ada hanya kartu nomor dan segepok uang. Jinsu ditawari untuk ikut dalam permainan lapan show. Jinsu sempat ragu dan takut kalau itu adalah penjualan manusia. Namun mengingat hidupnya yang kacau, Jinsu mengambil resiko dan ikut dalam permainan itu dengan mengambil nomor tiga. Di dalam hanya ada ruangan besar yang penuh dengan wahana. Di sana ada tangga yang sampai lapan tingkat sesuai nomor yang tersedia. Jinsu lalu naik dan bisa membuka pintu nomor tiga sesuai nomor pilihannya. Di sana dia diberi pakaian dan sebuah buku peraturan. Isi peraturan itu adalah Satu, hadiah akan ditampilkan di papan skor. Dua, mendapat makanan dan minuman gratis dan bisa juga membeli sesuatu dari telpon. Tiga, jika beli sesuatu maka uang hadiah akan dipotong. Empat, untuk beli barang dari luar kamar dibayar dengan harga khusus. Lima, tetap di kamar dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Enam, tidak boleh merusak kamera. Setelahnya, Jinsu segera ganti pakaian karena permainan akan dimulai. Dan benar saja, di papan skor muncul hadiah. Di setiap menit, Jinsu digaji 30 ribu won. Dia sangat senang mendapat uang dengan mudah. Dan mulai menghitung keuntungannya jika bertahan lebih lama. Namun kesenangannya terganggu saat dia ingin membeli peralatan untuk tidur. Dia kaget harga barang di situ 100 kali lipat lebih mahal dari harga aslinya. Karena tak mau rugi, dia menghemat dan membeli secukupnya. Keesokannya saat bangun, ternyata di luar ada peserta lain. Jadi jumlah mereka semua sesuai dengan jumlah kartu yang tersedia, yaitu 8 peserta. Dan untuk mempermudah, mereka tak menyebutkan nama mereka. Jadi mereka menamai sesuai nomor mereka masing-masing. Di sana, mereka mulai mempelajari sekitar mereka. Dan menemukan bahwa semua yang ada di sana adalah tiruan. Ditambah lagi, mereka juga tidak diberi akses ke kamar mandi. Nomor 1 bilang kalau dia membeli kantong plastik untuk BAB dan menaruhnya di kamarnya karena mereka dilarang bawa sesuatu keluar dari kamar. Karena itu, mereka memutuskan ingin mencoba membeli dari pintu waktu agar barangnya bisa dipakai di luar. Nomor 6 mencoba membeli rokok dan waktu mereka berkurang. Dan ternyata pembelian itu tak membuat uang mereka berkurang. Karena membeli di luar lebih murah, mereka berunding untuk menentukan barang penting yang akan mereka beli dan akan dibagi rata. Dan akhirnya, mereka membeli barang untuk BAB dan beberapa pembalut dan juga rokok. Setelahnya, mereka berkumpul lagi dan bingung kenapa makanan mereka tak kunjung diberikan. Lalu nomor 8 bilang kalau dia mendapat 12 nasi kotak dan juga air minum. Namun sialnya, dia menggunakan airnya untuk mandi dan sudah mencicipi semua makanannya. Peserta lain kesal karena keegoisan nomor 8. Namun nomor 8 tak tahu. Dia pikir semua peserta juga dapat dan lagian, dia juga tak bisa membawa barang itu keluar. Mereka pun maklum karena mereka juga baru tahu peraturannya. Karena itu, nomor 7 mengusulkan agar mereka membagi makanan yang tersisa. Dan caranya adalah dengan memanfaatkan lip barang yang ada di bawah papan skor mereka. Namun ada masalah. Para peserta yang ada di bawah takut karena jumlah nasi kotak tidak genap. Mereka takut kalau peserta yang ada di paling atas akan egois dan menghabiskan makanan sebelum sampai di bawah. Untuk itu, mereka pergi dulu memeriksa makanan itu. Namun para peserta dibuat kaget karena kamar nomor 8 sangat besar dan mewah dibandingkan kamar mereka. Dan bukan hanya itu, hadiah mereka juga berbeda-beda. Jadi, nomor 1 per menit mendapat 10 ribu won. Namun mau bagaimanapun, mereka tak bisa mengeluh karena mereka sendirilah yang memilih nomor masing-masing. Nomor 1, walau dia paling kecil hadiahnya, dia malah bersyukur karena dia tak perlu menyiksa kakinya yang sakit untuk naik ke atas. Sedangkan nomor 8 hanya tertawa menikmati apa yang terjadi. Dan nomor 6 yang acu. Kemudian nomor 7 memberi saran untuk membagi nasi kotak karena jumlahnya 12, jadi satu peserta mengambil satu. Dan untuk sisanya akan mereka makan bersama di kamar nomor 1 karena itu pemberhentian terakhir. Namun saat makan, para peserta dibuat panik karena nomor 8 membeli pakaian untuknya dengan menggunakan pembayaran waktu. Dan karena itu, waktu mereka hanya tersisa 15 menit lagi. Nomor 2 sangat kesal dengan tindakan nomor 8. Namun, nomor 8 bilang kalau mereka bisa menambah waktu melalui tangga. Karena waktu semakin berkurang, para peserta tak mau berdebat dan langsung berlari naik turun tangga. Dan benar saja, setelahnya waktu mereka bertambah. Walau kesal dengan nomor 8, namun mereka juga senang karena mulai mengetahui cara main permainan itu. Keesokannya, mereka mulai naik tangga lagi agar waktu mereka terus bertambah dan hadiah mereka bisa semakin banyak. Namun masalah datang karena mereka mulai kelelahan naik tangga terus sedangkan hanya diberi jatah makan satu kali sehari. Jadinya, nomor 7 membagi para peserta menjadi dua kelompok. Satu kelompok akan berlari agar waktu bertambah dan juga mendapat jatah makanan yang tersisa. Dan untuk satu kelompok lagi, istirahat satu hari dan akan bergantian di hari selanjutnya. Metode ini berjalan baik, namun karena si nomor 1 kakinya ada masalah, dia terjatuh dan membuat kakinya terkilir. Dan nomor 6 kesal dan memaksanya berlari. Melihat itu, nomor 2 kesal dan menggantikan nomor 1 untuk berlari. Begitu juga di hari berikutnya, si nomor 1 kakinya masih sakit. Nomor 2 ingin membantu lagi, namun Jinsu tak tega karena dia sudah berlari dua hari berturut-turut. Akhirnya, Jinsu membantu menggantikan si nomor 1. Tiba lah saat akan makan, nomor 4 komplain dan minta nomor 1 memberikan jatah makannya ke Jinsu karena dia sudah lelah berlari. Jinsu sebenarnya ingin memakannya dan nomor 1 juga sudah ikhlas. Namun nomor 2 dan nomor 5 mencegah dan bilang kalau Jinsu ikhlas. Mau tak mau, Jinsu menurut walaupun sebenarnya dia sangat lapar. Karena merasa dirinya jadi beban, peserta nomor 1 mengorbankan kamarnya untuk tempat penampungan sampah para peserta lainnya sebagai ganti atas dirinya yang tak bisa lari. Dan karena itu, hubungan mereka jadi membaik lagi karena semuanya berfungsi. Namun nomor 7 yang terus menganalisa, dia menyadari kalau belakangan ini, walau mereka terus berlari, namun waktunya hanya bertambah sedikit. Ditambah lagi, nomor 8 sudah mulai bosan dengan permainan lari tangga dan dia memilih berhenti. Dan juga tak pusing karena uang hadiah dia sudah banyak. Karena peserta masih butuh uang tanpa memikirkan nomor 8, peserta lainnya terus berlari agar waktunya bertambah walaupun sedikit. Dan pagi harinya mereka panik, waktu tak bertambah dan tersisa 30 menit lagi. Mereka buru-buru lari, namun nomor 4 terserang epilepsi. Mereka ingin membeli obat dari pembayaran waktu untuk menyelamatkan nomor 4. Namun nomor 6 menolak karena waktu akan habis terpotong. Namun peserta lain terus berusaha membeli obat dan karena itu, Jinsu terkena pukulan dari nomor 6. Namun ajaibnya, karena kejadian itu, waktu mereka bertambah 40 jam. Jadi ternyata, bukan karena mereka berlari makanya waktunya bertambah. Namun, ketika pemilik permainan terhibur, maka waktu akan ditambah. Mereka pun mulai memikirkan cara lain agar penonton terhibur dan waktunya ditambah. Jinsu, dia mencoba memberi hiburan mukbang makanan, namun itu diganggu karena nomor 7 datang. Dia mengajak Jinsu berdiskusi menentukan hiburan apa yang akan mereka lakukan. Jinsu bilang hiburan yang lucu. Nomor 7 pun setuju, namun dia mengajak Jinsu kerjasama untuk bisa mengulur waktu agar hiburan pertarungan tidak terjadi. Jadi saat mereka diskusi, nomor 2 dan 6 ingin melakukan pertarungan gulat, karena itu memancing adrenalin. Jinsu berusaha mengubah itu, dan nomor 4 menyarankan pertunjukan bakat. Dan mereka semua setuju. Nomor 7 menjadi yang pertama, dan dia minta dibelikan suling. Dan ajaib, dari aksinya mereka mendapatkan tambahan waktu 20 jam. Karena itu, mereka mulai mempersiapkan bakat masing-masing untuk ditampilkan. Namun sebelumnya, mereka harus menentukan sampai kapan mereka mengakhiri permainan itu. Dan dari hasil rapat, mereka meminta nomor 1 untuk menentukan karena hadiahnya paling kecil. Dan nomor 1 minta setelah dia mendapatkan 1 miliar won. Dan mereka pun setuju. Keesokannya, pertunjukan bakat dimulai. Nomor 5 dengan bakat nyanyi, mendapat 10 jam. Nomor 6, 15 jam. Nomor 2, 17 jam. Nomor 4, 1 jam. Jinsu yang tak berbakat, mendapat 18 menit. Sedangkan nomor 1 mendapat 30 jam. Dan yang terakhir nomor 8. Dengan bakat ani-aninya, dia mendapat waktu paling banyak, yaitu 69 jam. Nomor 1, karena mereka sudah menemukan cara lain untuk mendapat waktu, dia minta agar sampah peserta tidak diantar ke kamarnya lagi. Para peserta pun setuju. Jadi, mereka memutuskan untuk melakukan pemungutan suara untuk menentukan kamar siapa yang akan menjadi penampung sampah. Jinsu, dia sangat yakin orang-orang akan memilih nomor 4 atau dirinya karena mereka berdua mendapat waktu paling sedikit. Dan benar saja, nomor 4, dia mulai menghasut nomor 5 untuk memilih nomor 8 karena kamarnya paling luas. Dia juga menghasut Jinsu dan nomor 7 untuk memilih nomor 8. Namun, nomor 6 tiba-tiba memanggil nomor 7 yang ternyata dia menghasut nomor 7 untuk memilih Jinsu karena bakat Jinsu paling payah. Di sini nomor 7 yang dekat dengan Jinsu malah setuju dengan nomor 6. Tibalah hari pemungutan suara. Di sini, Jinsu dan nomor 8 seri dengan masing-masing 3 suara. Namun, nomor 5 memilih tidak memilih. Dan saat buka nomor terakhir, ternyata nomor 8 yang terpilih. Jadi ternyata, nomor 6 juga datang menghasut nomor 2 untuk memilih Jinsu. Namun, dia ragu dan berdiskusi dengan nomor 1. Lalu memutuskan memilih nomor 8 karena kamarnya paling luas. Namun, nomor 8 yang setuju dengan metode pemungutan suara, dia yang kalah tak mau kamarnya dipakai untuk BAB dan karena terus dipaksa, dia menutup kamarnya dan tak keluar. Dan dia juga tidak lagi mengirimkan makanan untuk peserta lain dan memilih menghabiskannya. Tiga hari sudah para peserta tidak makan dan minum. Mereka semua frustasi dan kelaparan. Bahkan nomor 5 sampai berhalusinasi. Namun, sialnya, penderitaan mereka dianggap hiburan dan waktu ditambah. Nomor 2, dia ingin membeli makanan dari pembayaran waktu. Namun, lagi-lagi, nomor 6 melarangnya. Begitu juga dengan nomor 1. Melihat itu, Jinsu merasa bersalah karena merasa dia yang paling payah. Seharusnya, dia yang harus menerima sampah sama seperti yang dilakukan nomor 1 saat dia menjadi beban di permainan naik tangga. Nomor 4 juga merasa bersalah telah memilih nomor 8 padahal dia mendapat waktu terbanyak. Jadinya, nomor 4 dan Jinsu akan membagi dua sampah itu dan akan meminta maaf ke nomor 8. Namun, nomor 7 minta agar dia sendiri yang menemui nomor 8. Di kamar, nomor 8 dengan hadiah yang besar dia menjadikan kamarnya seperti hotel yang sangat nyaman. Bahkan, saat peserta lain kelaparan, dia memikirkan permainan lain. Nomor 7 bersyukur mereka masih bisa menggunakan kata maaf untuk nomor 8. Karena, jika dia sadar potensinya, nomor 8 bisa saja berbuat seperti dirinya adalah raja dan menjadikan yang lainnya sebagai budaknya dengan mengontrol pasokan makanan. Jinsu, dia akhirnya menerima sampah itu namun dia bersyukur nomor 2 dan 1 memilih mengolah sampahnya sendiri. Sedangkan nomor 4 tak mengambil sampah jatahnya. Selanjutnya, mereka berdiskusi apa pertunjukan selanjutnya dan mereka memilih permainan raja dari nomor 8. Jadi, mereka akan memilih bola angka secara acak dan yang mendapat bola raja boleh memilih dua nomor yang akan dia beri perintah. Nomor 5 mendapat bola raja. Dia pilih nomor 2 dan 5 untuk berpegangan tangan dan itu adalah nomor 7 dan 6. Selanjutnya, nomor 4 jadi raja. Dia pilih nomor 6 dan 7 ciuman lengket dan ternyata itu adalah nomor 1 dan 5. Tibalah nomor 8 dapat raja. Dia pilih nomor 3 dan 7 ciuman dalam dan itu adalah nomor 2 dan jinsu. Nomor 2 menolaknya dan nomor 8 menggantinya dan pilih lantai 2 bertarung dengan nomor 2. Dan orang itu adalah nomor 6. Hal yang ditakutkan nomor 7 dan jinsu akhirnya terjadi. Nomor 2, walau dia wanita dan kalah besar badan namun keahliannya membuat nomor 6 tak bisa melawan. Namun tiba-tiba tangannya yang sakit karena pertunjukan bakat malah tergilir. Melihat itu, nomor 6 langsung menyerangnya secara membabi buta. Karena kejadian itu, mereka minta agar tidak ada lagi permainan gulat. Dan gantinya, nomor 4 minta agar dibuat pilihan hukuman buat mereka yang menolak perintah raja. Yaitu, hukuman di sengat listrik. Walau mereka tak tahu dampak dari sengatan listrik itu, mereka tetap setuju. Jinsu, dia sangat takut jika dia tersengat listrik dan mati. Dan dia sangat berharap agar dia bukan orang pertama yang mencoba untuk tahu dampak sengatannya. Namun sial, di permainan selanjutnya, nomor 8 kembali mendapat bola raja. Dan kebetulan, Jinsu dan nomor 5 terpilih dan disuruh Jinsu meremas payudara nomor 5. Jinsu tak berani karena takut dikira pria cabul dan memilih mendapat hukuman. Nomor 5 berusaha mencegahnya dan rela dipegang. Namun, Jinsu tetap memilih dihukum. Karena hukuman itu, Jinsu sangat syok dan malu karena dia kencing celana dan bertekad tidak akan ragu lagi melakukan apapun walaupun itu sangat cabul. Besoknya, nomor 4 mendapat raja dan Jinsu legah nomornya tak terpilih. Jadi, nomor 2 dan 6 kembali terpilih. Dan mereka disuruh menebak koin. Dan yang salah akan mendapat hukuman listrik. Dan yang kalah adalah nomor 2. Bahkan nomor 2 yang kuat tetap ngompol terkena sengatan listrik. Besoknya, Jinsu selalu sial tak pernah mendapat raja. Dan nomor 8 yang mendapat raja. Dan kembali, yang sial adalah Jinsu dan nomor 2. Mereka disuruh saling tampar. Namun, Jinsu menyerah karena tamparan kuat nomor 2. Dan lagi-lagi pingsan karena terkena hukuman. Malamnya, nomor 1 dan nomor 2 mendatangi Jinsu karena mereka yakin permainan dimanipulasi. Nomor 1 menunjukkan trik koin dari nomor 4 yang bisa dikontrol. Dan yang terpilih jadi raja juga selalu nomor 8 atau nomor 4. Namun besoknya, perbedaan terjadi. Nomor 1 dapat bola raja yang membuat nomor 8, 6, 4 jadi panik. Yang ternyata, nomor 7 berhasil menangkap bahasa nomor 4 yang ingin main curang dan minta dia untuk membiarkan permainan berjalan normal. Karena jika dia tetap curang, maka nomor 1, 2, Jinsu, dan 7 akan melaporkannya. Nomor 1 memilih nomor 4 dan 6. Nomor 4 dia dapat nomor 7 dan nomor 4 adalah nomor 8. Dan permainannya adalah memilih koin. Untuk kali ini, nomor 4 tak berani main curang dan yang kalah adalah nomor 8. Namun saat akan dihukum, nomor 8 menolak dan bilang dia sudah bosan. Namun, peserta lain mendesaknya dan terpaksa dia pun setuju. Jinsu benar-benar sudah menunggu momen ini, bahkan dia membayangkan nomor 8 yang tersengat dan kemudian terkencing. Namun nyatanya, saat nomor 8 akan disengat, nomor 6 malah menyerang nomor 7 dan membela nomor 8 dan ingin memberikan permainan yang seru dan menyetrum nomor 7. Kemudian dia membawa nomor 7 ke kamar nomor 8 dan disana mereka mengajak nomor 7 bergabung ke sistem ciptaan mereka untuk menjadikan penghuni lantai bawah menjadi bawahan mereka. Dan mereka juga telah merusak telepon pembelian kamar bawah dan mengunci pembelian dari waktu. karena itu penghuni lantai bawah jadi khawatir namun Jinsu yakin nomor 7 tak akan bergabung dengan mereka karena dekat dengan Jinsu. Namun nyatanya dia tetap berhianat dan dari sini mereka memerintah penghuni bawah untuk bekerja mendapatkan 24 jam dalam sehari dan mereka akan diberi koin untuk bisa ditukar dengan makanan. Satu koin seharga dengan 3 jam. nomor 1 protes namun dia langsung diserang dan begitu juga dengan nomor 2 karena itu mereka tak punya pilihan selain menurut. Permainan dimulai dan itu adalah permainan petak umpet. Para peserta disuruh memilih kaki, tangan, lidah, dan mata. Setelah memilih ternyata apa yang mereka pilih maka bagian itu akan ditutup dan diikat. mereka pun mulai bersembunyi dan yang ketahuan langsung dihajar. Beruntung kali ini Jin Su menang dan sebagai pemenang dia disuruh jadi Al Gojo untuk memukul peserta lain secara acak. namun saat akan mendapat koin mereka disusahkan lagi. Mereka mendapat total 9 koin dan disuruh memilih masing-masing jumlah koin yang mereka mau namun tak boleh lewat dari 9 karena jika jumlah keseluruhan mereka lebih dari 9 maka koinnya akan hangus Jin Su yang menang merasa pantas mendapat 3 koin dan yang lainnya 2 koin namun dia ragu takut ada peserta lain yang memilih 3 koin dan membuat jumlahnya jadi 10 dan ternyata dia kembali sial dan memilih 1 koin dan yang lainnya memilih masing-masing 2 koin dan membuat 2 koin terbuang sia-sia dari 1 koin dia hanya bisa membeli air besoknya mereka mendapat permainan menjawab pertanyaan dan kali ini Jin Su berusaha membuat nomor 2 yang menang agar nomor 2 menjadi Al Gojo lalu dengan memegang tongkat Jin Su berharap nomor 2 bisa menyerang penghuni atas namun nyatanya Jin Su yang banyak berhayal malah mendapatkan pukulan dari nomor 2 berhari-hari berlalu setelah dipukul mereka mulai egois dan membuat pilihan koin yang salah jadi mereka tak dapat koin untuk hari itu namun kali ini mereka tak terima dan tak mau pergi nomor 6 marah dan nomor 7 mencoba menyogok siapa yang pergi akan mendapat koin dan nomor 5 memilih mengambil koin karena dia ada diabetes dan gagalah harapan Jin Su untuk bisa melawan mereka sampai rasanya dia ingin mati saja namun bayangan penghuni atas terus mengantuinya besoknya saat di tangga nomor 7 memberi kode bilang ada suara Jin Su tak paham namun dari lip dia mendengar suara suara penghuni atas yang berkumpul lalu Jin Su melapor ke nomor 1 dan 2 namun mereka tak bisa percaya lagi ke nomor 7 karena dia juga bagian dari atas dan takut itu jebakan besoknya nomor 1 pura-pura sakit perut dan minta diberikan obat lalu malamnya Jin Su masuk lip dan pagi hari nomor 1 berteriak kesakitan di bagian perutnya nomor 6 ingin memeriksa dan menitip pistol listrik ke nomor 8 untuk jaga-jaga dan benar ternyata Jin Su dan lainnya sudah menunggu dan ingin menjebak mereka namun walau nomor 6 hanya sendiri mereka bertiga tak bisa melawannya hingga nomor 8 ingin menembak Jin Su namun nomor 7 langsung bilang serang dan nomor 2 dengan semangat langsung menghajar nomor 6 dan pistol itu ternyata rusak karena sebelumnya nomor 7 sudah mengganti baterainya setelah mereka mengikat para penghuni atas nomor 1 sangat marah namun dia tetap tak tega membalas kejahatan penghuni atas dan untuk nomor 7 mereka melepasnya karena nomor 7 telah membantu mereka secara diam-diam setelahnya mereka mengurung mereka di kamar masing-masing namun mereka semua dibuat kaget melihat kemewahan kamar nomor 8 mereka marah karena mereka bersenang-senang dari hasil menyiksa mereka dan akhirnya mereka menikmati apapun yang ada di kamar nomor 8 namun mereka yang ingin minum alkohol tak tega memakai uang nomor 8 karena sangat mahal dan memilih membeli resepnya saja dan membuatnya secara sendiri mereka juga memilih menghayal makan ramion daripada membelinya setelahnya nomor 2 meminta mereka mengakhiri semua permainan namun target nomor 1 belum terpenuhi dan nomor 2 akan memberi jatahnya untuk nomor 1 namun Jin Su tak terima karena mereka baru saja menikmati kemenangan dan belum menyiksa para peserta atas nomor 2 pun mempersilahkan Jin Su untuk mencoba menyakiti nomor 8 namun pada dasarnya mereka orang baik walau telah distakiti Jin Su tetap tak tega membalasnya setelahnya nomor 2 menasehati Jin Su kalau mereka sudah terlalu lama di dalam ruangan itu sampai mereka melupakan bagaimana kehidupan normal di luar sana dan akhirnya mereka semua setuju menghabiskan waktu yang tersisa tanpa harus menambahnya tibalah waktu tinggal 9 jam dan mereka mengucapkan kata-kata perpisahan satu sama lain namun masalah muncul waktunya tiba-tiba bertambah 36 jam dan karena itu nomor 2 emosi dan mulai menuduh yang lainnya lalu mereka memeriksa kamar tahanan untuk melihat keanehan namun tak ada yang aneh dan karena itu suasana jadi tegang lagi diantara mereka semua dan lagi-lagi waktu bertambah dan nomor 4 ada orang yang mencabut giginya begitu juga dengan nomor 6 ada yang mencabut kuku kakinya namun mereka masih belum menemukan siapa pelakunya dan mulai saling menuduh karena kesal nomor 2 mengambil keputusan sendiri dan mengurung semua pria yang tersisa di kamarnya dan untuk nomor 5 dibebaskan karena harus memberi makanan peserta lain waktu terus berlalu nomor 5 terus memberikan makanan para peserta lainnya namun dia mulai jenuh dan meminta agar di waktu tersisa nomor 2 melepaskan semua peserta namun dia ditolak kemudian nomor 5 yang tak tegaan melihat penderitaan peserta yang diikat mulai berhalusinasi melihat nomor 4 dan 6 yang dibebaskan nomor 2 lalu dia senang dan mendatangi kamar nomor 6 karena dia belum dilepaskan melihat nomor 5 ada gangguan nomor 6 memanfaatkannya dan berhasil membuat dirinya dilepaskan dan setelah itu penyiksaan dari kelompok atas kembali terjadi dan nomor 5 sangat menyesal telah melakukan kebodohan dan begitu juga dengan waktu yang mulai bertambah kali ini nomor 6 mulai membeli pistol dan mulai mengintrogasi mereka untuk menemukan pelaku yang mencabut kukunya dengan diancam pistol belum ada yang mengaku bahkan nomor 7 harus terkena tembakan jinsu ketika gilirannya sudah dekat dia menemukan ide menemukan pelaku yaitu dengan membeli rekaman CCTV nomor 8 menganggap itu seru dan menuruti saran dari jinsu sementara di bawah akhirnya nomor 1 mengaku dia pelakunya dia melakukan itu karena dia kesal dan dendam ditambah lagi uang yang dia dapat baru 700 juta won dan ingin digenapkan sampai 1 miliar nomor 6 sangat marah dan terhina melihat kukunya dicabut dan juga dikencingi namun saat akan menghabisi nomor 1 si nomor 8 malah menembaknya karena dia kesal dengan nomor 6 yang tidak bisa seru dia tak ingin ada yang mati namun dia mau peserta tersiksa dengan pistolnya dia mulai mengurung mereka dia juga menikmati siksaan mereka yang membuatnya terangsang namun kali ini dia mulai bosan lalu dia membuat metode lain yaitu memaksa para peserta agar tersiksa dengan tak bisa tidur karena metode ini para peserta mulai berhalusinasi bahkan hampir gila dan itu membuat nomor 8 makin terangsang untuk menjaga mereka tetap hidup nomor 4 dan 5 ditugaskan memberi mereka makan namun saat itu nomor 1 membeberkan satu rahasia ke nomor 4 jadi selama ini dia ingin mendapatkan 1 miliar won bukanlah untuk anaknya namun untuk menukarkan kamarnya jadi saat baru sampai di sana dia mencoba membeli menukar kamar dan ternyata bisa namun harganya 1 miliar won mendengar itu nomor 4 jadi tergoda untuk menukar kamarnya dengan nomor 8 sekilas tentang nomor 1 dia adalah pekerja sirkus yang punya anak sedang sakit parah namun karena tak ada uang anaknya diusir dari rumah sakit karena itu nomor 1 mendaptarkan asuransi dan menitip anaknya ke temannya lalu dia ingin menabrakkan dirinya agar asuransinya cair namun bukannya berhasil dia malah bertemu dengan mobil penjemput peserta dan akhirnya ikut ke dalam permainan 8 show kembali ke nomor 4 melalui informasi dari nomor 1 dan rasa muak di perbudak nomor 8 dia mulai berkomunikasi dengan peserta lain secara hati-hati untuk ikut melakukan pemberontakan dan mereka harus berhati-hati karena nomor 8 mahir menggunakan pistol bahkan punya keinginan untuk menembak manusia asli ditambah lagi nomor 8 juga membeli anjing yang bisa mengganggu mereka jadi untuk membebaskan mereka nomor 4 akan berusaha meyakinkan nomor 5 yang halu untuk mau membantu mereka sedangkan nomor 4 akan mengalihkan perhatian nomor 8 untuk terus bermain golf setelah menceritakan rencananya dan saling curhat nomor 5 akhirnya mau membantu namun dia juga memberikan satu syarat tibalah harinya saat itu nomor 8 mendadak malas untuk bermain golf namun dengan usahanya nomor 4 berhasil membujuknya dan ketika itu juga nomor 5 mulai melepaskan para peserta namun karena terlalu mengantuk Jin Su jadi ingin tidur dan nomor 5 membawanya agar dia tetap sadar namun sial karena ada anjing mereka jadi ketahuan nomor 5 dan Jin Su sembunyi di kamar nomor 6 dan nomor 8 datang dan akan menembak mereka namun nomor 4 yang sudah muak langsung memukul nomor 8 dan dia langsung tumbang dan akhirnya mereka menangis karena terharu lepas dari penderitaan lalu nomor 5 minta permintaannya dilakukan yaitu mengkebiri nomor 6 begitu juga nomor 1 uangnya sudah 1 miliar dan mereka akan menukar kamar mereka dengan nomor 4 jadi nomor 8 dan nomor 1 jadi nomor 6 namun fakta baru terbuka jadi harga 1 miliar won hanya untuk membeli surat cara menukar kamar sedangkan harga tukar kamar yang asli sangatlah mahal dan tak mungkin bisa mereka lakukan karena putus asa dan uangnya juga sudah habis untuk menukar surat itu nomor 1 menyandra peserta lain untuk tinggal lebih lama dan untuk menambah waktu sebagai pemain sirkus dia mulai menyiapkan diri untuk melakukan pertunjukan menghibur para penonton nomor 1 melakukan pertunjukan yang sangat berbahaya dan itu berhasil membuat dia mendapatkan waktu menjadi 320 jam tak puas dia melakukan yang lebih ekstrim lagi namun sial karena sambil berhayal dia malah terjatuh dan terbakar api para peserta berusaha melepaskan diri untuk menolong nomor 1 Jin Su dan nomor 2 berusaha membuka pintu dan membeli apa saja yang bisa menolong nomor 1 namun tak ada yang diberi melainkan waktu yang malah bertambah menjadi 1440 jam jadi penonton menganggap kecelakaan nomor 1 adalah hiburan yang sangat bagus Jin Su mulai kesal dan dia ingat kalau ada peraturan melarang merusak kamera lalu dia berusaha merusak semua kamera yang ada hingga akhirnya pintu terbuka namun semuanya sia-sia karena nomor 1 tak bisa terselamatkan Jin Su putus asa dan keluar dari pintu dan menemukan surat yang mengatakan selamat atas keberhasilan mereka beberapa waktu berlalu walau mendapat uang hidup Jin Su tak berubah tubuhnya yang lelah dan tak tidur membuat dirinya hanya tidur sepanjang hari dan bahkan ingin bundir lalu dia teringat nomor 1 dan menyebarkan iklan untuk mengundang peserta lain menghadiri pemakaman nomor 1 di pemakaman yang datang hanya nomor 2 4 dan 5 sedangkan nomor 7 tak datang namun dari kabar saat Jin Su mencari keluarga nomor 1 ternyata nomor 7 pura-pura mengaku jadi teman nomor 1 dan bilang nomor 1 bekerja di luar negeri dan juga memberikan banyak uang yang bisa menghidupi mereka seumur hidup sedangkan nomor 6 dia hanya mengirimkan karangan bunga dan untuk nomor 8 sebagai mantan artis pelukis dia gila dan menghancurkan sebuah galeri dan membuat dia kehabisan uang dan berakhir di penjara dan akhirnya film pun tamat tapi guys di akhir cerita ditunjukkan nomor 7 yang merupakan seorang penulis film menulis kisah mereka dan menjadikan itu sebuah cerita film yang disukai bosnya oke guys begitulah seluruh alur The Ad Show makasih dan nonton sampai jumpa di film selanjutnya bantu like and subscribe makasih sampai jumpa